Intro Betapa kagum malaikat dengan orang yang baca solawat di satu tempat Al-Qadi Ahmad As-Sukairi Punya kitab namanya Kaskul Hijab Di dalam kitab itu diceritain Ada malaikat khusus yang menghitung solawat di alam dunia ini Namanya tuh malaikat Sol-Soyayil Nyebutnya aja susah banget Sol-Soyayil Ini malaikat setiap ada orang baca solawat Dia punya alat khusus yang mendeteksi bacaan solawat itu Ketika hujan turun dituang-tuang Itu kampung apa kanklam Dari mula grimis Ape hujan ngasoh Itu malaikat dengan mudah ngitung rintik-rintik hujan Ape tuh hujan habis Tapi begitu ada orang baca solawat Itu malaikat kalkulatornya error Karena kagak bisa ngitung ibadah yang namanya solawat Yang dibaca oleh manusia di alam ini Ini subhanallah tempat seperti ini tempat yang penuh barokah Bahkan kalau itu malaikat yang ngitung Ini ada lagi malaikat yang nyampein Lain lagi nih Ini baru ngomongin padilah satu ibadah namanya solawat Al-Imam Muhammad An-Namiri Bikin kitab namanya Al-Iqlam Bipadli Surati Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kitab itu diceritain ada malaikat khusus Yang nyampein solawat buat Rasulullah Seada-adanya umat Nabi Kalau dia solawat Itu solawat disampaiin nama Nabi Itu malaikat langsung Ini orang buaran baca solawat Itu malaikat dengan sayapnya sekali kebuat Langsung naglo di kuburan Nabi Ini malaikatnya namanya Mantorus Siapa namanya? Mantorus Ini malaikat setiap ada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baca solawat Itu malaikat langsung nyebut nama kita Nyebut nama baba kita Dia sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya orang baca solawat bukan hanya dapat pahala Orang baca solawat bukan hanya dijanjikan kemuliaan Orang baca solawat juga Merupakan ibadah yang menjadikan dirinya Bakti kepada orang tuanya Kenapa? Setiap kita baca solawat Itu malaikat nyebut nama kita Nyebut nama buah-buah kita Itu ibadah yang luar biasa Di majlis ini dibacakan solawat Selanjutnya majlis ini juga disebut majlis tahlilan Karena redaksi tahlil yang mendominasi Menuk fikir, menuk wiridan yang paling banyak Tadi kita baca dari awal adalah kalimat La ilaha illallah Ada sebuah riwayat mengatakan Siapa orang yang membaca Atau orang yang dihadiahin Bacaan la ilaha illallah Sebanyak 70 ribu Enggak kudus arian Boleh diketeng beberapa hari Dibaca tuh La ilaha illallah Sebanyak 70 ribu Yang disebut Atakosugro Kalau atakosugro Pembebasan neraka yang kecil La ilaha illallah 70 ribu Kalau kulhunya dibaca 100 ribu Itu namanya Atakokubro Ini subhanallah Siapa orang yang membaca Atau dia dihadiahin 70 ribu La ilaha illallah Kanatlah hubidaan minannan Nisya ya kalimat itu Menjadi tebusan orang tersebut Dari api neraka Tata ahlil hadith Ini hadithnya diperdebatkan Karena nih hadith kagak ada sanatnya Dalam dunia tahrib Oleh muhadithin Ini di blacklist Sebagai hadith palsu Cuman di kalangan ahli tasawud Hadith ini hadith yang soheh Kalau ahlul hadith Menilai hadith itu yang pertama Dari segi sanatnya Dipelajarin sanatnya Ada ilmu namanya Jarahwat ta'di Sisi negatif Sisi positif Periwayat Menentukan soheh atau tidaknya hadith Yang dalam dunia hadith Ada istilah Hadith kalau sanatnya soheh Udah pasti matannya soheh Ini hadith tentang La ilaha illallah 70 ribu Dapat jadi tebusan api neraka Sohehnya menurut Ahli tasawuf Karena dari jalur Di roya Ngomongin sanat Kalau di roya Itu gak ada sanatnya hadith Tapi secara Riwayat Dalam dunia tasawuf Itu diklaim Sebagai hadith yang soheh Dari mana ahli tasawuf Mengatakan itu hadith yang soheh Karena ahli tasawuf Nilai hadith Bukan dari sanatnya lagi Ada istilah namanya Tajribah Tajribah ini eksperimen Hadith biar kata palsu Kalau di eksperimen punya manfaat Itu jadi soheh Menurut ahli tasawuf Makanya banyak banget hadith Yang duit Bahkan maudu Menurut ahlul hadith Jarah watadil Tapi soheh Menurut Kalangan ulama tasawuf Kenapa? Karena beda penilaian Kalau orang ahli tasawuf Nilai hadith Dari yang namanya Tajribah Orang yang baca La ilaha illallah 70 ribu Atau dia dapat hadiah 70 ribu La ilaha illallah Kanatlah hubidaan minan Jadi tebusan Orang itu dari api neraka Ini ngomongin dali Ini telah dibuktikan Oleh al-imam Ibn Arabi al-Hatimi Yang dapat julukan As-Syaikhul Akbar Wal-Kibritul Ahmar Saking langkanya tuh ulama Yang model kayak dia Makomnya Disebut Kibritul Ahmar Belerang merah Yang kita kenal kan Belerang obat panok Ini julukannya Belerang merah Ada apa dengan belerang Saya baca dalam kitab Yang namanya Sadaratu Zahab Bi Akhbar Iman Zahab Karangan al-imam Ibn Iman Al-Hamban Ini al-imam Ibn Arabi Al-Hatimi Radiyallahu An pengarang kitab Kutuhat Baqiyah Pengarang kitab Al-Khusus Kitab-kitab besar Di arah Ini dia punya tetangga Tetangganya ini Tiap hari Gawainya Menghina Mencelak Mempitna Imam Ibn Arabi Itu kagak siang Kagak malem Pokoknya Wah ya apa aja Ngomongin Ibn Arabi Eh Satu saat Ini tetangganya Kena penyakit Kagak pakai lama Sakitnya Mati Ini Imam Ibn Arabi Yang namanya tetangga Dia kagak liat Kejahatan tetangganya Dia takziah Bahkan dia Datang Sholat jenazah Datang ke kuburan Kan langka Gue ngerti nih Ya gak Musuh Tukang fitnah Dia mati Kita datang Kita takziah Kita sholatin Kita nguburin Kan jarang-jarang Kadang-kadang kita Saudara masih sepupuk Da'ilaha ilallah Mati Dia kagak tengok Nyembayangin kagak Apa tahlil Tujuh hari Tadi datang juga Ini Imam Ibn Arabi Begitu dia pulang Sholat jenazah Sejak saat itulah Beliau Udah kagak enak makan Ditanjain sama muridnya Makan siang Kagak mau Emang apa ya Imam Gak tau Rasan saya Lagi beda Begitu datang Malam Ditanjain lagi Kagak mau Eh Begitu udah Ngelewatin Sembayang Ishak Ditanjain Baru mau Muridnya Nanya Ya Imam Kenapa baru mau Kata gurunya Eh Lu masalah tau aja Dari dia Ane denger Meninggal Allah Ta'ala Udah buka hijab Itu si pulang Karena kerjaan Tukang pitna Provokator Tukang ngomongin orang Tukang ngadu gomba orang Dia Udah Allah kirimin azabnya Dari saat itulah Ane bacain Buat dia La Ilaha Ilallah Baru kelar Tadi abis Isa Ane bacain 70.000 Kali Aneh hadiah yang Buat dia Sehingga Allah bebasin Dari Azab Meraka Dengan 70.000 Tahlil Bayangin Ini Jadi dalil Bahwa Walaupun Itu riwayat Secara Sangat Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Tetapi Konten Hadis itu Mengandung Tajriwa Mengandung Eksperimen Hal yang Teruji